Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman KZN Excel kita berjumpa kembali Video kita kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat tombol-tombol yang ada pada aplikasi Microsoft Excel Contohnya seperti ini teman-teman Nah ini adalah sebuah aplikasi Microsoft Excel Aplikasi SKHU Nah yang saya maksudkan ini tombol-tombol seperti ini ya Ini kan apabila kita klik ini menuju tempat yang dituju Atau ini kembali ke halaman awal apabila kita mengklik tombol-tombol tersebut Saya yakin sebagian besar teman-teman masih penasaran bagaimana cara membuat tombol-tombol pada aplikasi Microsoft Excel tersebut ya Untuk itu ikuti terus KZN Excel Baiklah teman-teman sebelum kita lanjutkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel KZN Excel Dan menyukai video-videonya tentunya video-video yang sangat bermanfaat Silahkan di subscribe Kemudian like Oke teman-teman kita lanjut Kita buka file baru File Microsoft Excel Kita buka Saya menggunakan Microsoft Excel 2007 dan Windows 7 Tapi apabila teman-teman menggunakan Microsoft Excel 2007, 2008, 2010 Itu tidak apa-apa teman-teman Sama saja caranya langkah-langkahnya sama saja ya Dan untuk membuat tombol aplikasi ini ada dua cara teman-teman Yang pertama menggunakan hyperlink Yang kedua menggunakan rumus makro Nah biasanya yang menggunakan makro ini adalah para Exceler Senior Atau masternya teman-teman ya Oke teman-teman kita mulai cara yang pertama Yang pertama pada sheet 1 ini Kalau kita seandainya membuat sebuah aplikasi tentunya ada halaman menu Atau home ya teman-teman ya Kita buat namanya menu Kemudian sheet 2 Kalau aplikasi itu tentunya ada data teman-teman Kita buat data Ya ini hanya contoh teman-teman ya Oke Misalkan halaman menu ini kita buat Disini kita kasih warna Dan disini kita tulis Menu Menu Nah ini hanya contoh teman-teman ya Kita perbesar menu Jadi ini halaman menu Dan yang sheet 2 ini Halaman data teman-teman Kita tulis data Nah selesai teman-teman Kemudian Kita simpan terlebih dahulu File nya kita simpan Kita simpan di dokumen teman-teman ya Ini di dokumen Kita buat namanya Tombol Aplikasi Nah kita beri nama tombol aplikasi ya Oke teman-teman Untuk membuat tombol aplikasi Tentunya kita buat tombolnya dulu Bagaimana cara membuat tombolnya teman-teman Kita menuju insert Dalam insert ini kita pilih save us Nah dalam save us inilah kita memilih tombol Tombol yang mana saja Bisa teman-teman Ini saya pilih yang ini Tanda panah Nah kita buat tanda panah Kita buat agak besar teman-teman ya Biar jelas Oke Kemudian kita klik kanan Tambah text Ini halaman Ini halaman data Nanti akan menuju ke menu Apabila kita klik tombol ini Akan menuju ke menu ya Teman-teman ya Tombol ini bisa kita edit teman-teman Apa yang Model tombolnya Seperti apa yang kita sukai Nah ini Ya ini Apabila kita klik nanti akan menuju menu teman-teman Nah supaya kita tidak berlama-lama Kita copy aja Kita copy Ke file menu Oke setelah kita copy ke file menu Nanti tombol ini apabila kita klik Akan menuju ke data Maka kita Tulis namanya data teman-teman Oke Nah selesai tombol ini kita buat Nah supaya berjalan Kita menggunakan hyperlink teman-teman Bagaimana caranya Kita klik tombol tersebut Klik kanan Kemudian disini ada hyperlink Kita klik hyperlink Nah dalam hyperlink ini Teman-teman Kita cari file yang kita simpan tadi Nah ini teman-teman ya Tombol aplikasi Kita klik Kemudian pilih bookmark Ini teman-teman Bookmark Nah dalam bookmark Tadi halaman menu Akan menuju ke data Maka kita pilih data teman-teman File data Kemudian oke Kemudian oke lagi Nah tombol ini sudah berfungsi teman-teman Apabila kita klik Nanti Akan menuju ke Halaman data Kita coba ya Nah ya kan Tapi yang ini belum teman-teman Maka kita buat lagi Kita klik kanan Kita gunakan hyperlink lagi Kemudian pilih file tadi Teman-teman ini Tombol aplikasi Kemudian pilih bookmark lagi Dan nanti halaman data ini Akan menuju ke halaman menu Teman-teman Maka kita pilih menu Kemudian oke Oke Selesai Kita klik Nah Kalau yang ini kita klik Akan menuju ke data Kalau yang ini kita klik Akan menuju ke menu Oke teman-teman Seperti itulah Cara yang pertama Membuat tombol aplikasi Microsoft Excel Oke teman-teman Kita lanjutkan pada cara yang kedua Cara yang kedua ini Ini agak sedikit rumit Tapi kalau kita bisa mencoba Kalau kita mau berusaha Mencobanya Tidak akan rumit teman-teman Untuk itu Selalu ikuti terus KZN Excel Dan jangan di skip Agar Teman-teman Bisa Oke Nah Yang ini tadi Ya Ini Yang Menggunakan Hyperlink Kita hapus Hyperlinknya Caranya Kita klik kanan Kemudian disini Ada remove Hyperlink Kita klik Maka ini Tidak akan berfungsi lagi Teman-teman ya Nah Tidak akan berfungsi lagi Oke Kemudian Begitu juga Yang di halaman data Kita klik Ya Kita hapus Hyperlinknya Nah Tujuan saya Menghapus Hyperlink Kita akan membuat Cara yang kedua Tapi masih menggunakan Tombol yang ini Teman-teman ya Supaya kita tidak Mengulang-ulang ya Membuat tombolnya Nanti Menghabiskan waktu Oke teman-teman Cara yang kedua ini Langkah pertama Teman-teman Pada file Aplikasinya Pada file Microsoft Excelnya Itu sudah tampil Namanya Developer Teman-teman Ya Kalau Santanya di Microsoft Excel Teman-teman Belum ada Tampil Developer Maka teman-teman Bisa mencarinya Di channel KZN Excel Bagaimana Cara menampilkan Tab Developer Cara menampilkan ini Ya 2007 2010 Itu Ada di Channel KZN Excel Ya Nah Disini Langkah pertama Teman-teman Letakkan kursornya Di Kotak Pertama Yaitu A1 Kemudian Klik kanan Setelah Klik kanan Teman-teman Pilih Name rank Name rank Kemudian Kita Karena ini Halaman menu Kita Ketik menu Namanya menu Ya Oke Oke Nah Ya Selesai Kemudian kita menuju Data Lakukan langkah yang sama Di kotak pertama A1 Kemudian klik kanan Pilih name rank lagi Kemudian karena ini halaman data Maka Kita tulis data Kemudian oke teman-teman Setelah itu Kita kembali ke halaman menu Selanjutnya teman-teman Agar tombol ini berfungsi Kita klik kanan Kemudian Silahkan pilih Assign macro Nah ini Kemudian Langsung Kita pilih Record Terus Oke Setelah itu Di tab Developer ini Ini ada Stop recording Kita stop Kita klik stop Teman-teman Oke Kemudian kita buka Visual Basic Kita menuju Halaman Oh Macro Teman-teman Disini Akan langsung tampil Modul teman-teman Maka kita klik Modul ini Nah Dalam modul ini Teman-teman Disini Disini Kita Ketik Application Titik Goto Referent Titik 2 Sama dengan Karena ini Menuju menu Maka Oh Karena ini Nanti akan menuju Data Maka Kita Ketik Data Oke Kemudian Tanda petik lagi Kita Enter Ke bawah Ya Beri Spasi Kemudian Selesai Kita Simpan Teman-teman Oke Kalau Tampil Seperti ini Berarti Berhasil Teman-teman Selesai Kemudian Kita Tutup Kita Coba Tadi Tombol Ini Ya Teman-teman Kita Coba Klik Nah Berhasil Teman-teman Ya Kan Kalau Ini Belum Berfungsi Ini Belum Kita Beri Rumusnya Nah Kita Kembali Ke Sini Kita Coba Lagi Nah Berhasil Teman-teman Ya Ini Menggunakan Makro Teman-teman Cara Kedua Kemudian Kita Coba Membuat Tombol Yang Di Halaman Data Kalau Tadi Di Halaman Menu Sekarang Kita Akan Membuat Tombol Di Halaman Data Ini Kita Klik Kanan Di Sini Teman-teman Klik Kanan Kemudian Pilih Assign Makro Seperti Tadi Kemudian Pilih Record Kemudian OK Selanjutnya Kita Langsung Menuju Developer Kita Stop Recording Klik Stop Recording Setelah Kita Stop Buka Lagi Visual Basic Nah Teman-teman Karena Ini Sudah Ada Yang Di Atas Ini Tadi Kita Copy Saja Rumus Yang Di Atas Ini Kita Copy Kita Copy Kita Letakkan Di Sini Setelah Itu Data Ini Kita Ganti Menu Karena Kita Nanti Akan Menuju Ke Menu Teman-teman Oke Kemudian Selesai Simpan Save Yes Oke Kita Tutup Kita Coba Teman-teman Apakah Berfungsi Atau Tidak Kita Klik Ini Akan Menuju Ke Halaman Menu Kita Klik Nah Berfungsi Teman-teman Kalau Kita Klik Yang Ini Akan Menuju Ke Halaman Data Kita Klik Nah Berfungsi Teman-teman Oke Setelah Ini Selesai Teman-teman Teman-teman Harus Menyimpannya Di Excel Macro Enable Macro Kenapa Karena Ini Menggunakan Rumus Macro Teman-teman Caranya Kita Save As Teman-teman Kalau Di Windows 2007 Di sini Pilih Office Button Kemudian Save As Pilih Excel Macro Enable Workbook Teman-teman Kemudian Kita Simpan Teman-teman Save Nah Ya kan Berfungsi Teman-teman Demikianlah Video Kita Kali ini Sampai Bertemu Lagi Pada Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Dan Bagi Teman-teman Yang Menyukai Video KZN Excel Silahkan Di Subscribe Kemudian Like Oke Terima kasih Sampai Berjumpa Lagi Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh